Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan tani Dimanapun anda berada Berjumpa lagi bersama Kang Arief Kang Arief channel hari ini sedang Budidaya cabai merah Di video-video sebelumnya sudah ada postingan Tentang konten Mulai dari pengolahan tanah Proses dari awal Tanam cabai merah Ini jenis cabai merah Varietas ababil F1 Dimana umur tanaman sudah Menginjak di usia 70 hari setelah tanam Dan pertumbuhannya seperti ini Bisa dilihat rekan tani ini 70 hari setelah tanam Dan buahnya sudah Lumayan lebat seperti ini Proses yang Kang Arief lakukan dalam tahapan budidaya Perlakuan-perlakuannya yaitu Kang Arief lakukan sistem perompelan atau pembuangan tunas air pada ketiak-ketiak daun Jadi yang Kang Arief Jadi yang Kang Arief urus yang Kang Arief biarkan tumbuh bagus itu tunas atas Bisa dilihat Bisa dilihat Batang bawah ini bersih dari tunas-tunas air Oleh karena itu Bisa dilihat pertumbuhan tunas atas dan buahnya seperti ini Bisa juga dilakukan sistem pruning Kebetulan sistem pruning Kang Arief Secara alami disini kita lihat pertumbuhan yang Sistem pruning bukan sengaja Tapi tidak sengaja karena waktu itu Ada hujan angin besar Yang tanaman sudah tinggi Akibatnya ada beberapa pohon bagian atasnya yang patah Bagian batang tunas atasnya patah dengan patahnya batang atau tunas atas Dia tumbuh kembali dari tunas-tunas bawah Kita akan perlihatkan contohnya Tanaman cabai Aduh-aduh Licin guys Tanaman cabai yang Patah di terjang angin Dan tumbuh dengan Sendirinya tunas-tunas atasnya seperti ini Rekan-tani Oh ini hujan Habis hujan kondisi licin Nah jadi seperti ini Bisa dilihat Tunas bagian Atau batang atas dia Patah karena angin Nah ini Dan Tumbuh tunas baru Pertumbuhannya seperti ini Bahkan lebih bagus sebetulnya ketika Batang atas Patah Ini sistem pruning secara alami Karena patah di terjang angin Kalau yang lainnya seperti ini Kita tidak Lakukan Sistem pruning atas Tapi sistem pruning bawah Bagian tunas-tunas air yang kita buang Hal hasil pertumbuhannya Bagian atas Dan buahnya seperti ini Nah ini kita coba kemarin Pasang perangkap lalat buah juga Menggunakan petrogenol Lalatnya baru ada Satu Nah kita lihat Bagian atas Bunga-bunga yang keluar Yang muncul Lumayan banyak Nah seperti ini Rekan-tani Jadi kunci dalam Budidaya cabai adalah Memang perlakuan-perlakuan yang Kita berikan Ini kena termasuknya keriting Padahal kita sudah coba Aplikasikan beberapa Pesticida Untuk keriting Antraknosa Dan juga Ulat daun Dan Busuk Busuk daun Serta patek Kita Coba selalu berikan Rutin Seminggu dua kali Sebelumnya kita sampaikan Di video Tentang Perlakuan-perlakuan Dari awal Mulai dari Pesticida yang digunakan Pupuk Dan JPT yang Kang Arief Pakai Apa saja Disitu sudah ada Dibahas lengkap Nah ini Cabai Hama yang Ada atau penyakit Banyakan Ya keriting Seperti ini Tetapi Kang Arief Beberapa kali Lakukan penyemprotan Alhamdulillah Sudah Sedikit Membaiklah Contohnya Seperti ini Dia mula-mula Keriting Dan akhirnya Pelan-pelan Sembuh Hari ini Kebetulan Jadwal nyemprot Nanti Sekitar Jam Dua Jam Tigaan Karena ini Baru jam Sepuluh Pagi Nah jadi Pertumbuhan Tanaman Cabai Yang Ada Disini Alhamdulillah Lumayan Baik Walaupun Hama dan penyakit Itu pasti Ada Tetapi Kita Coba Lakukan Pengendalian Baik Itu Insek Fungi Dan pemberian Pupuk Cair Atau Perangsang Tumbuh JPT Seperti ini Rakan Tani Ya mudah-mudahan Ini Kurang lebih 10-15 Harian lagi Bisa Kita Panen Perdana Dan Sampai Finish Dapat Memuaskan Hasilnya Mudah-mudahan Rakan Tani Jadi Seperti ini Buah Dan Pertumbuhan Tanaman Cabai Di Kebunnya Kang Arief Disini Ini kita Tanam Kurang lebih 4000 Batang Ada Juga Yang Kena Layu Fusarium Memang Kita Belum Menggunakan Agen Hayati Dalam Hal Pengendalian Layu Fusarium Ini memang Lumayan Sulit Bisa Juga Dipakaikan Atau Pengendalian Itu Dengan Menggunakan Trico Derma Berupa Agens Hayati Dan Kang Arief Juga Nanti Akan Coba Dalam Pengaplikasian Ya Oke Rakan Tani Itu Informasi Tentang Budidaya Cabai Di Usia 70 Hari Setelah Tanam Pertumbuhannya Seperti ini Mudah-mudahan Rakan Tani Bisa Selalu Mencoba Belajar Dalam Hal Budidaya Apapun Dan Kita Dalam Hal Budidaya Itu Memang Pertimbangannya Yang Memiliki Nilai Ekonomi Yang Tinggi Secara Ekonomi Pasar Kebutuhan Itu Memang Yang Sering Banyak Dibutuhkan Dan Salah Satunya Cabai Merah Seperti ini Adalah Kebutuhan Sehari-hari Kang Arif Sebagai Penyulung Di sini Belajar Bersama Para Petani Kelompok Tani Kita Melakukan Demplot Atau Percontohan Budidayanya Jujur Kang Arif Di sini Baru Pertama Kali Tanam Cabai Dengan Luasan Ya Lumayan Hampir Setengah Hektaran Ini Oleh Karena Itu Ya Satu Kebanggaan Ketika Ada Mencoba Budidaya Pertama Kali Dengan Hasil Atau Pertumbuhan Tanaman Seperti ini Karena Banyak Petani Cabai Walaupun Yang sudah Berpengalaman Karena Banyak Faktor Terutama Cuaca Dan Jenis Varietas Benih Yang Ditanam Serta Perlakuan-perlakuan Lainnya Itu Memang Harus Rutin Harus Yang Bagus Secara Penggunaan Benih Perlakuan Tanaman Sistem Budidaya Dan lain sebagainya Faktor-faktor Pendukungnya Oke Rekan Tani Jangan lupa Untuk Ikuti terus Channel Kang Arief Dengan Cara Subscribe Like Share Jika Video ini Bermanfaat Dan Aktifkan Tombol Notifikasi Untuk Video-video Berikutnya Agar Kang Arief Terus Semangat Dalam Memberikan Informasi Tentang Dunia Usaha Pertanian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang